Sobat Jual, kali ini aku ada di pasar Jatinegara Aku mau bikin menu spesial kita hari ini kuliner ekstrim, makan apa? aku mau masak batman alias kalong waduh besar banget kalongnya bang? iya pak, ini besar, ini harganya harga Rp. 350.000 ini obat asma kan? asma benge ya oh berapa bang? tiga setengah pas? ini salah satu langgananku di pasar Jatinegara jadi dimasak apa enaknya bang? di sop boleh, dibakar boleh, tumpah ditambutnya enak bang waduh kentang enak banget yaudah mau lihat kita masak jadi apa? ikuti selanjutnya ya? iya pak oke yaudah kita eksekusi bang iya bebek berapaan? bebek ini 15? enggak 10? yang mana yang 15? kita udah selesai beli bebek buat makanan siluman gua ayah putih dan kita udah beli bahan baku kuliner ekstrim kita mau masak kuliner ekstrim hari ini sekarang kita akan pulang ikuti yuk sahabat people ini bebek unyu-unyu yang kita beli di pasar tadi dan sekarang kita feeding siluman buaya putih yuk check it out kita akan masukin si bebek agar bisa berenang-renang di swimming pool oke bebek you want swimming? nah belum langsung hap hap lalu ditangkap sobat people aku udah sampai di rumah aku akan masak salah satu menu kuliner ekstrim kuliner ini udah terkenal di Indonesia bagian timur namanya Paniki 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 ini salah satu menu dari tomohon dan dalam golongan kategori ekstrim food jadi kita kuliner ekstrim hari ini ngomong-ngomong soal ekstrim kalau cuman kulinernya ekstrim aja nggak mantep kok gimana kalau masaknya juga ekstrim masak ekstrim? yang kayak gimana itu? sambil tutup mata dong ayo 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 bukannya apa-apa boy aku takut aku takutnya itu nanti dibilang sombong tapi kalau emang udah gitu yaudah berarti hari ini tunjukkan kesombonganmu berlios yaudah oke nah ini ada penutup mata mau pasang sendiri atau dipasangin nih? terserah yaudah pasangin nggak apa-apa siapa takut yaudah terpaksa deh masuk frame deh kameramenya ayo ayo nih oke oke beneran nih bisa kok hah? beneran nih bisa ya paling tangan aku kepotong anterin ya ke rumah sakit ya jangan deh berdoa dulu lah udah kita mulai menyiapi bahan-bahannya dulu ya disini aku memiliki daging eh salah ini bukan daging ya? itu bukan daging kok itu celurin coba bukan celurin pisau-pisau eh beneran kan hari ini aku sombong sakti aduh jadi ini adalah kalongnya penurun kalong tuh kayak ayam tuh oke kita akan olah menjadi salah satu menu kuliner ekstrim hari ini jadi aku persiapin aku potong-potong dulu ya dan aku mencari beberapa bumbu yang aku perlukan sepertinya dari teksturnya ini adalah dan ukurannya ini adalah serai yah apapun itu pokoknya aku mau potong dulu ini ini minyaknya udah panas terasa aku bisa deteksi panasnya nih dan saatnya aku masukin serai dan bumbu-bumbu yang udah aku siapin disini ada bawang merah bawang putih lengkuat jahe dan sekarang aku tumis aku tambahin sedikit air aku tambahin sedikit air udah kok katanya sedikit oh iya sedikit ya itu banyak tuh udah dikit lagi lah aduh percaya kan dengan ahlinya adegan ini bukan untuk kalian tiru di rumah karena resikonya kalau gak jari kalian terpotong kulit anda terbakar atau rumah anda terbakar dan sekarang aku masukin daging kalongnya nah aku memegang satu potong ini seperti hatinya apa betul ini hatinya boy iya bener oke aku potong dulu karena ada teksturnya itu yang kayak permen yuppie gitu boy beda ya beda boy aku akan masukin santan 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 lagi aku kasih susu buruk karena ini untuk menciptakan rasa yang jauh lebih gurih lagi teman-teman kita aduk perlahan dan ini kita potong daun bawangnya semoga hari ini bukan hari apesku ya sobat jupa aku mendengar suara kuah yang sangat kental dan aromanya itu wangi banget wah aku jadi gak sabar pengen nicip tuh bunyinya itu bukan bunyi air mendidih tapi tepatnya kuah kental dan aku aduk dulu wah wanginya sebentar lagi masak enak banget ini baunya sekarang waktunya kita icip-icip dan apa di hati itu teman-teman yuk mau tau gimana rasanya ikuti selamat menikmati saatnya icip-icip nah aku mau cobain bagaimana rasanya memakan salah satu toko superhero ini Batman betul gak sih baunya betul sekali bumbu kalionya itu loh guys sekarang waktunya aku ingin mencicipin karya hari ini Bumbu kalionya itu nikmat banget Sampai jumpa. Ini asli luar biasa. Dan katanya daging kalong ini memiliki kasiat untuk obat asma. Kalian tahu nggak sih manfaat daging kalong? Untuk kalian yang tahu, komen di bawah ya. Ini asli enak banget kameramen. Bakal nyesel banget kalau nggak cicip menu yang satu ini. Ini asli. Luar biasa. Kalau kata orang kami kita apa, Boy? Bakar inget. Bapak luar. Bapak luar. Nikmat bahan aboy. Buat kalian, jangan lupa subscribe berlioz kriswandi channel. Dan jangan lupa kalian like dan komen. Share dong. Agar bermanfaat dan menghibur orang lain. Aku mau makan dulu. See you next video. Bye-bye. Bye. Hmm.